Melki yang berusia 52 tahun hanya bisa terbaring lemas di rumah singgah kanker. Yayasan respon cepat badan darurat kemanusiaan, RC Badat Kejamatan Tangerang, Kota Tangerang. Wanita parubaya itu didiagnosis mengidap kanker sertiks 2A pada 3 tahun belakangan ini. Air matanya berlindang kalau menceritakan bagaimana dia melawan kanker yang tengah diderita. Selama 3 tahun ini dirinya harus menahan sakit yang luar biasa di bagian panggulnya. Ia terlihat hanya bisa menggerakkan tubuh bagian atas, lantaran kedua kakinya sudah lumpuh total. Dalam rumah singgah kanker itu tak terlihat satupun anggota keluarganya yang mendampingi. Ia mengaku memiliki 3 anak laki-laki, semuanya sudah menikah. Melki bercerita kejala kanker itu mulai dirasakan ketika perut bagian bawahnya tampak membesar disertai nyeri. Dirinya yang saat itu masih serumah dengan anak bungsunya dibantu untuk melakukan pemeriksaan. Saat diperiksa, ternyata dokter mendiagnosis Melki terkena kanker sertiks dan harus segera dioperasi. Hingga pada akhirnya Melki menjalani operasi pertama pada awal tahun 2023 larut. Beberapa bulan pun berjalan setelah operasi tersebut, Melki juga telah mengontrak dan berdagang di pasar poris kejamaatan Cipondo. Lantaran anak bungsunya telah menikah. Akan tetapi, saat tengah berada di kontrakan itulah, Melki tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Tak ada satupun yang mampu menolongnya, bahkan ketiga anaknya tersebut. Tak sampai di situ, ia juga harus diusir dari kontrakannya karena menunggak selama 3 bulan. Setelah mengalami penderitaan yang panjang, Melki akhirnya dibantu para relawan dari Yayasan RC Badak. Ia pun dibawa ke rumah singgah kanker untuk mendapatkan bantuan biaya pengobatan hingga pendampingan. Rumah singgah ini berdiri dari kapan sih, Pak? Ya, kalau untuk rumah singgah Yayasan Respon Cepat Badan Darat Rumah Misanak yang disebut dengan RC Badak, itu berdiri di tanggal 26 Oktober 2020. Sebelumnya saya di Ketua Yayasan Rumah Singgah Kangger Anak, khusus untuk mendampingi anak itu dari 2013, berproses. Nah, baru jadi KPK AH di 2015. Pada saat itu, pendirinya atau yang mempunyai prakarsa, intinya adalah seorang dokter hemat onkologi, yaitu beliau dokter, dokter ini Purnama Sari. Beliau sampai hari ini mengabdikan dirinya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Dan seiring waktu berjalan gitu kan. Nah, karena posisi rumah singgah yang kita tempat itu di Jalan Ahmad Jani, nomor 15, itu pas banget berseberangan dengan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Jadi ketika banyak pasien-pasien kanker dewasa yang diluduk ke Tangerang dari wilayah yang ada di Banten, setika dia mau apa ya, mau berobat lanjutan untuk esok harinya, ya selalu teman-teman atau orang-orang yang ada di Banten. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.